pokok E, HRS harus dipenjarakan. Sampai kapan? Ya, sampai 2025. Setelah sudah Pilpres 24 sudah selesai, Jokowi sudah terpilih kembali, kabinetnya tersusun lagi, baru kemudian HRS dibebaskan. Nah, jadi bagaimana menurut umat? Bergantung kepada umat. Kalau umat mau dibodoh-bodohan terus, ya, habis HRS, jadi ini kan tes water. Semua pimpinan EP sudah ditangkap, terakhir monarman ditangkap, nah, nanti kemudian, siapa lagi, giliran siapa lagi? Kalau misalnya kami bersuara lagi lebih keras lagi, ya, diambil Prof. Dintar Sudi, diambil General Gatot, kemudian diambil lagi saya sebagai ketua TP3, diambil lagi yang lain seperti itu, sehingga kemudian sudah tidak ada lagi bersuara, maka kemudian para Taipan dengan saudara-saudara seneluhurnya dari Cina akan masuk, dan sekarang sudah sekian puluh juta, dan kemudian 2024 ditargetkan itu sekian, apa nanya, puluh juta yang bisa masuk, sehingga kalau 2024 itu belum berhasil, orang Cina yang jadi presiden, tapi 2029 sudah bisa secara demokratis, secara demokratis terpilih orang Cina menjadi presiden, karena pemilu itu dimenangkan secara jujur, secara fair, di mana mereka sudah menjadi mayoritas pilihnya sebuah negara Indonesia. Nah, jadi, terserah kepada pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, pimpinan Dewan Da'wah, pimpinan Syarikat Islam, pimpinan Perti, pimpinan Al-Isad, pimpinan Al-Wasliya, kalau mau negara ini dijajah oleh negara komunis, negara ini mau dijajah oleh negara kapitalis, negara sosialis, silakan saja, biarkan semua tokoh-tokoh umat ditangkap, kemudian sudah itu satu persatu akan dibubarkan. terima kasih.